Hai guys, Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina, gimana kabarnya semoga kabar baik, setelah selalu dan selalu dilanjarin rejakinya guys, amin ya guys, hari ini tuh hari Kamis, tanggal 4 April, jadi sebentar lagi tuh udah lebaran ya guys, jadi aku mau cak 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 bikin kue lebaran jadi aku mau bikin nastar nanas hari ini, dan aku mau share cerita lucu sama kalian ini, jadi tahun lalu, itu aku nyoba bikin nastar nanas pas lebaran tapi karena kebodohan aku yang gak bisa ngebedain margarin sama butter, jadi gagal total lah itu guys, jadi di Ukraina tuh kan orang makan butter ya guys, jadi jarang banget margarin ya dan waktu itu aku gak tau, kalau di Ukraina itu ada margarin dan setauku cuman butter aja gitu, jadi aku coba bikin nastar pake butter dan langsungnya, aduh gagal total guys seriusan, tapi tetep aja kami makan karena ya emang enak gitu guys, cuman teksturnya aja yang beda kalau rasanya tuh masih enak kayak gitu so oke, sekarang tahun ini aku udah belajar dari kesalahan dan aku mau bikin dengan cara yang benar ya guys dan bahan yang benar ayo kita eksekusi ini ya guys so oke guys, disini aku bahannya itu ada tepung terigu 350 gram 50 gram tepung maizena abis itu 80 gram ini tuh gula pasir 2 butir kuning telur abis itu 250 gram butter ini resepnya aku nyontoh di Youtube ya guys let's get started oke, yang pertama kita masukin butternya aja dulu ini butternya suhu ruangan ya guys kalau suhu kulkas bakalan agak beda agak susah ngerjainnya oke guys kalau ini kotor atau kurang higienis gak apa-apa ya ini bersih guys oke and then kita masukkan sugar yes please apa nak apa nak oke abis itu kita blender dengan kecepatan rendah ya guys bismillah aku tidak mengerti kenapa seperti ini dia nyontoh disini oke i don't know ini menteganya ukraina ini beda banget sama menteganya Indonesia di Indonesia di Indonesia itu menteganya halus gitu guys dan warnanya kuning disini warnanya putih mirip butter oke guys setelah gini lumayan tercampur ya aku mau masukin kuning telurnya kuning telurnya dan habis itu aduk lagi oke karena sebentar aja jadi emang sebentar aja ya dan selain itu ini bersihkan ya guys jangan sampai ada kemubaziran disini ya mubazir mubazir kalau kalian denger suara itu anakku lagi ngoceh dimomong bapaknya bapaknya libur hari ini yum oke guys setelah itu aduk-aduk ya pakai spatula abis itu kita masukin tepung terigunya ya dan by the way guys di rumah aku lagi gak ada air jadi kalau kalian lihat mukaku ini apa namanya kusam rembes jadi abaikan ya karena aku tadi belum sempat cuci muka oh my god aduh aku masuknya terlalu banyak guys sebenarnya resepnya itu kayak dikit-dikit gitu loh anyway dan selanjutnya apa nih tepung maizena setelah itu kita aduk-aduk oke guys setelah adonannya kalis dan udah bisa dibentuk seperti ini ya udah hentikan saja oke siapkan loyang kalian ya oke guys setelah itu aku pakai sendok takaran kayak gini aku mau bikin satu bulatan itu 10 mil jadi aku pakai 2 sendok karena sendokku gak ada yang langsung 10 mil gitu ya jadi gini jadinya guys ya kayak gini oke kita lanjut oke guys sekarang aku udah selesai bikin ininya bikin adonannya ya jadi aku dapat segini ya guys dan kenapa aku ganti baju karena aku baru aja dari dokter untuk periksa danilo karena danilo itu setiap bulan ada janji ke dokter kayak gitu sekarang dia dimomong bapaknya dan by the way ini guys ini bulatannya aku udah bikin ya kalau kalian liat vlog aku pasti kalian tau kalau aku udah bikin ini dan ya guys mari kita kerjakan guys ini karena di suhu rumah suhu rumah aku itu agak dingin ya jadi adonannya itu dia agak kurang lemes gitu loh kurang lembut oke guys aku udah selesai masukin selai nanasnya ya Allah melundung melundung guys jadi hari ini agak kerja keras karena ini adonannya itu mengeras gitu loh guys gak gampang dianuh gak gampang diginiin gitu karena cuaca di rumah aku lagi gak anget gitu dan ya sekarang aku udah panasin 180 derajat microwave kita akan masukkan aja ya bismillah ini pake api bawah ya guys selama 25 menit oke guys setelah 20 menit udah aku ambil oh my god oke guys ini udah selesai nastarnya jadi aku akan tunggu dia sampe dingin dulu ya ntar kita bakalan olesin kuning telur oke guys ini udah apa namanya udah apa tuh dingin dan sekarang aku akan lapisin kuning telur ya jadi bentukannya gak gini guys eh gak halus guys jadi aku gak tau kenapa mungkin pengaruh margarinnya gak gak selembut di ukraina eh di indonesia margarin di ukraine tuh ya jadi kayak gini gitu anyway aku akan akan lapisin ini lapisan pertama ya guys abis itu setelah kering aku akan taruh lapisan kedua oke guys ini aku udah olesin sama kuning telur semua jadi gini ya keliatan ya guys jadi aku mau masukin oven lagi pakai api yang atas kalau tadi tuh api bawah ya guys sekarang api atas kita taruh 5 menitan aja ya 5 menit oke guys ini adalah keesokan harinya dan aku mau tunjukin sama kalian hasil nasar nanasku ini gak sehalus kalau yang di toko-toko sih ya guys cuman ini not bad lah ya dan pak susuka guys cemil-cemil aku udah kamu control yourself gitu ya dan by the way aku dapet 3 bungkus 3 bungkus ini doang loh guys apa nak dan ini lo mau say hi sama om tante sini sini sayang sini 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 ya oh om tante aku juga mau halo gitu om tante assalamualaikum gitu ya om tante assalamualaikum ini apa ini dari lo so ya guys jadi aku dapet segini 3 toples kecil ya guys dan insyaallah tahun depan aku mau bikin lebih karena aku suka ini dan aku gak berani cemilin guys aku tuh sebenernya pengen makan tapi aku gak mau habisin sebelum lebaran karena ini mertua aku juga suka jadi ya insyaallah insyaallah tahun depan mau bikin lebih banyak lagi iya om tante tahun ini lebaran pertamanya danilo danilo ini apa kue nanas ya mau mau kue nanas mau so oke guys untuk vlog hari ini sampai disini ini vlog random aja jadi ya begitu lah dan untuk video hari ini sampai disini ya guys dan kalau kalian suka dengan video ini please like kalau kalian mau komen silahkan terus komen kalian di bawah kalau kalian mau subscribe monggo di subscribe karena aku mau suapin danilo danilo mau ma'am siang ya danilo mau ma'am siang om tante jangan gitu nak gak boleh dada dulu sama om tante guys danilo udah bisa dada dada masya Allah dada masya Allah pintunya dada om tante gitu dada gini nak dadanya gini dadanya gini dada gak boleh anak mami tangannya gak boleh dimasukin gitu nah dada dulu sama om tante dada dulu dadah om tante gitu dadah ketemu di vlog selanjutnya gitu ya oke guys assalamualaikum assalamualaikum kiss bye kiss bye how kiss bye mwah mwah coba danilo kiss bye coba coba sama mami mwah mwah coba oke guys assalamualaikum bye bye bye